Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah selesai kode sin saufa Sekarang tinggal alamat terakhir Qalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'amma ta'ut ta'nisi sa'kinatu Wa'amma ta'ut ta'nisi as'akinatu As'akinatu na'at dari ta'u Bukan na'at dari as'akinati Fa'innaha alamatun taktastu bilmadi Wa tadullu ala ta'nisi al-fa'ili Kama pinah qawmat hindun Waqawlu ta'ala wajaaat sakratun mawti bilhaqki Ta'kullun min qawma wajaaat fi'ilun mawti Bidalili luhuki ta'it ta'nisi bih Masya Allah mudah sekali Kata bala rahmallah Ada pun ta'anisi as'akinah Fa' maka Inna ha' sesungguhnya dia Alamatun adalah tanda Taktastu bilmadi yang terkhusus untuk fi'ilmadi Jadi sin saufa Itu khusus fi'ilmudari Ini yang ini khusus fi'ilmadi Sementara kode bisa mati bisa mudari Berarti dia terbagi-bagi ini alamat Oke Iya Wata dulu dan menunjukkan Ala ta'nisi al-fa'il Atas perempuannya pelaku Misalnya itu bilang gini Dorobah zaidun Dorobah zaidun Tidak ada taknya Berarti pelakunya ini siapa ini Laki-laki Kalau dibilang dorobah mariamu Pelakunya berarti siapa Perempuan Karena pakai apa Tatanis Jadi ini tatanis Menunjukkan bahwa pelakunya perempuan Dipahami ini Iya Sama finah Sebagaimana dalam contoh Komat hindun Perhatikan komat Ini adalah fi'ilmadi Apa tandanya? Belum bilang bidalili Dengan dalil Dengan tanda Luhu ikutnya Ta'i 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 bih denganya Jadi dia dihukumi Ya Fi'il Karena adanya Ta'atanis Di akhirnya Jelas kan? Dan ta'i ini adalah ta'i yang bersuh Bersukun Kata bahwa rahmallah Waquluhu astakina Perkataan penulis Ta'i ini adalah ta'i yang sukun A'i fi'aslil wat'i Yaitu Pada asal peletakannya Asalnya memang dia sukun Ini peletakannya Penggunaannya Falaya durru Tahari kuha Li'arizin Katakolusi Ini takolus Wazan tapak ala Kan dia isim Ada alif lam Berarti dia masdar Makanya dia Tapak ul Ingan Katakolusi Min Iltiko Isakinayni Itu iltiko Dibaca iya Bukan al Karena ini sebenarnya Bukan alif lam Ini memang Isim Tanpa al itu Dari kata Iltako Iyaltaki Iltiko Masdar Anda paham ini Jangan sampai Kadang pemula Anggap ini Dia kira alif lam Bukan Kebetulan saja ini Kebetulan Paham kan Iltiko Isakinayni Makanya dia mudah Asakinayni Adalah mudah pun Ilai Kan ini nakiro Ma'rif Dibaham ini Iltiko I Jadi dibaca I Kena masdar Iltiko I Asakinayni Nahu Qawlihi Ta'ala Qala Tim Ru'atul Aziz Fakala Fi'ilun Madin Wattak Ta'u Ta'niit Isakinayni Wa innama Hurrikat Bilkasri Littak Lilltakhullusi Min Iltiko Isakinayni Wahuma Atta'u Walmimu Qadab Wa'ala Rahman Allah Wa'ka'uluhu Dan perkataan penulis Asakinah Taknya tadi Tusukun Ay Yaitu Fi'aslil Wad'i Yaitu Pada asal Peletakannya Pada asalnya Kalau ada sebab Jadi walaupun Dia berharokat Karena ada sebab Itu enggak berbahaya Tetap dinamakan Sukun Karena asal Peletakannya Memang adalah Apa? Karena asal Peletakannya Adalah apa? Sukun Seperti apa misalnya? Berosontongan Kata Kolus Seperti untuk Terlepas Untuk terlepas Mindari Iltiko Bertemunya Sakinayni Dua Sukun Anda memahami ini? Misalnya penulis sebentar Akan contohkan ayat Misalnya kita katakan begini Ada kata Ya Kolak Tanya Sukun Tanya apa? Sukun Setelahnya ada kata Al-Muslimat Al-Muslimat Adum baca apa ini? Kolatil Muslimat Ini tak Ini tetap Pentung namakan Tanya Sakinah Tidak berbahaya Ini dia berharokat Karena ketemunya Dua apa? Dua Sukun Anda bisa faham ini? Tidak berbahaya Tetap dinamakan apa? Tata Nis Saya kira Karena ini dikasih harokat Kasro Karena untuk Terlepas dari Bertemunya dua Sukun Itu namanya Li Arit Karena ada sebab Tidak berbahaya Tetap Tidak berubah namanya Dan sampai namanya Langsung bilang Ta'u ta'ni Al-Mutaharikah Tata Nis yang ber Harokat Tidak Tetap dinamakan Ta'u ta'ni Apa? Saya kira Karena memang Asal peletakannya Adalah apa? Sukun Asal peletakannya Adalah Sukun Jelas? Jelas ya? Itu maksud penulis Ini bagus juga Diingatkan Nahuquli ta'ala Seperti contoh Firman Allah ta'ala Kolatim ro'atul aziz Asalnya Kolat im ro'ah Tengah Tapi karena ketemu Dua Sukun Ketemu Dua Sukun Yaitu ta' Yaitu ta' Sama mim Setelanya Akhirnya diharokati Dengan apa? Kasroh Lihat Kata beliau Pakola Ilmadi Makakola tetap ilmadi Watat Dan taknya Ta'u ta'ni Sisa kina Tetap dinamakan ta'u ta'ni Siapa? Yang bersukun Wa innama hurikat Dan tiada lain Dihadi harokati Bilkasri Dengan kasroh Lita kolusi Untuk terlepas Terbebas Min dari Iltiqo Bertemunya Sakinain Dua Sukun Untuk terlepas Dan terbebas Dari bertemunya Apa? Dua Sukun Wahumah Dua Sukun Itu maksudnya Ta'u ta' Wal mim Dan mim Ta' pada kata kolat Dan mim Pada kata im ro'ah Paham ya? Dan mim Pada kata apa? Im ro'ah Jelas pada sih? Sudah ini? Selesai Walhasil Mim Masabako Anna alamatil fi'li Al-mutakor dimata Al-mutakor dimata Itu na'at Untuk alamati Tapi kenapa Satu ti Satu ta' Kerana alamati Alamat nasabnya Dengan kasro Jamamu anas Salib Anna alamatil fi'li Al-mutakor dimata Tangkosimu ila Salatati aqtamin Kismun Alamatil fi'li Alamatil fi'li Tanda-tanda fi'il Al-mutakor dimati Yang telah berlalu Sangkosimu terbagi Ila'atil fi'li Ila'atil fi'li Ila'atil fi'li Alamatil fi'li Alamatil fi'li Alamatil bisa juga masuk Bisa juga masuk pada fi'il Ini kesimpulan Setelah itu boleh tutup dengan Tambih Seperti di alamat isim Sama Tambihat Beberapa tambih Beberapa catatan Penting Al-awwalu Sakkata al-musonifu An alamati fi'li Al-amri Wa alamatuhu Murakabatun Min amroini Ahaduhuma Ayyadulla ala Tolabi Wa stani Ayyakbala Ya al-mu'annatati Al-muqotobata Nah Ijtahid Ya Zaid Pajatahid Fi'ilun Amrun Li'annahu Dal'ala Tolab Wahuwa Tahsilul Ijtihadi Wahuwa Tahsilul Al-Ijtihadi Kata beliau Tambih Beberapa Tambih Al-awwal Yang pertama Sakkata Al-musonifu Penulis Musonif penulis Sakkata Diam Penulis Diam Dari Alamati fi'il Amr Tanda fi'il Amr Ya kan Yang belum bahas Malah hanya Tanda fi'il apa Madi dan Mudah Ya kan Lihat Lihat Semua empat Tanda itu Ada Madi Ada Mudori Tidak ada Amr Sementara fi'il itu ada berapa Tiga Ada fi'il Madi Ada fi'il Mudori Ada fi'il Amr Di mana alamat Di mana alamat fi'il Amr nya Yang boleh bilang Penulis Diam Dari alamat fi'il Amr Maksudnya Diam Artinya Tidak menyebutkan Karena setelah kita bahas Alamat-alamat Yang empat Itu Hanya Untuk fi'il Madi Dan Mudori Sekarang Kita juga mau tahu Apa tanda fi'il Amr Kata kerja perintah Ya kan Supaya kita juga nanti Sudah Sempurna Pengetahuan kita dengan fi'il Tentang apa Fi'il Belokas taw Wa'alamatuhu Dan tandanya Yaitu Tandanya fi'il Amr Merokabah Terdiri dari Min Amroin Dari dua perkara Tanda fi'il Amr Terdiri dari dua perkara Dua ini harus ada Kalau salah satunya saja Maka Akan hilang Sebagai fi'il Amr Ada masalah satunya Salah satu dari keduanya Iya Ayyadullah ala tolak Dia menunjukkan atas tolak Permintaan Iya kan Misalnya Anda bilang Ijlis Duduklah Berarti meminta untuk Duduk Iya kan Iptah Bukalah Berarti meminta untuk apa Ha Membuka Jadi dia menunjukkan atas tolak Permintaan Itu ciri fi'il Amr Itu yang pertama Paham ini Menunjukkan atas permintaan Siapa Anda paham ini Ucapan Wahidin Paham Patrik Paham Yakin Jadi saya bilang begini Ijlis Duduklah Berarti menunjukkan atas apa ini Meminta untuk duduk Paham kan Ini alamat pertama Iya Bahasa Lepasnya Menunjukkan atas perintah Tentu Menunjukkan atas apa Perintah Iya Itu alamat pertama Waksana yang kedua Ya kebala Ya al mu'annatatil muqotobata Dia bisa menerima Ya Yang menunjukkan Seorang perempuan Yang diajak bicara Jadi di samping Dia menunjukkan atas permintaan Dia bisa menerima Ya Maksudnya bisa bersambung dengan Ya Yang menunjukkan seorang Perempuan yang diajak Bicara Yang menunjukkan seorang Perempuan yang diajak Bicara Misalnya gini kan Kita Bilang tadi Ijlis 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 Ini kata Ijlis Ini kata Ijlis Bisa dikatakan Ijlis Ijlis Anda paham Kalau kita mau suruh siapa? Perempuan Kan kalau laki-laki kan Ijlis Kalau untuk perempuan Ijlis Samrin Uktub Ini untuk laki-laki Kalau perempuan Uktubi Paham? Ikro Untuk laki-laki Untuk perempuan Ikroi Memang ada Fil amr Tapi tidak bisa menerima ya Ada Seperti kata apa? Yang mereka contohkan Soh Soh Apa artinya Soh? Apa artinya Diam Kamu ini? Kalau orang bima Dia usir ayam Soh Aminah Nabi Soh Ini tidak pernah Sohi Begitu Tambahkan niat di belakangnya Sohi Diam orang Soh Diam Diam Stohi Tidak ada begitu Berarti Ini apa ini? Fil amr atau bukan? Pastikan bukan Ini isim Tapi maknanya Amr Karena Siri fil amr Harus dua Merokabah Harus Terdiri dari dua tanda itu Tidak boleh pisah Pertama Pertama menunjukkan atas Tolap Yang kedua Menerima Ya Mu'anatatil muktaba Demikian Mula Kalau ada ya Tapi tidak Tolap Karena Fil mudori kan Bisa bersambung Dengan ya Misalnya untuk Kamu laki-laki kan Tak tubuh Kalau kamu perempuan Tak tubina Dari mana yang menunjukkan Perempuan Ini ya Ada Amin Ini kan Tapi tidak menunjukkan Atas siapa? Tolap Berarti dia bukan juga Bukan jawab Fil amr Jadi fil amr itu Harus ini Satu menunjukkan Atas perintah Yang kedua Bisa bersambung Yang siapa? Ya Mu'anatatil Muktaba Jelas? Jelas ini? Ini dua ini Lihat bila contohkan Nah Ejetahid Iyazaid Bersungguh-sungguhlah Wahid Zaid Fajatahid Fil amr Maka kata Ejetahid Adalah fil amr Adalah fil amr Kenapa? Liannahudal ala tolap Karena dia menunjukkan Atas tolap Apa? Tolapnya disini Wahid tahsilul ijtihad Yaitu dia meminta Untuk terjadinya Kesungguh-sungguhan Terhasilkannya Kesungguh-sungguhan Terus Dan dia bisa menerima Ya yang menunjukkan Perempuan yang diajak Bicara Takul Kamu katakan Ida amartal mar'ata Kamu Kalau kamu Perintah Perempuan Ijtihadiyahin Ijtihadiyahin Bersungguh-sungguhlah Wahid hindu Ijtihadiyahin Pakai yak kan Kuala ta'ala Allah Berfirman Wastaghfir lidambik Ini untuk laki-laki Minta ampunlah Terhadap dosamu Untuk perempuan Wastaghfir lidambik Paham kain Pakai yak Jelas kan Sudah Jelas alamah Filamer Itu dia Kasanya yang kedua Nambi yang kedua Yaktipil hukmi Alal kalimati Bi'annaha Fi'ilun Alamatun Wahidatun Wa kodatajtami Ufiha Aksaru Min alamatin Nah Kodat garabatis Camsu Pagoroba Fi'ilun Madin Bidalili Dukuli Kodat Alehi Min awalihi Waluhuki Ta'it Ta'niti Min akhirihi Ini sama dengan Tambi yang ada Pada isi Tambi yang kedua Yakfi Cukup Filhukmi Dalam Menghukumi Alal kalimati Atas sebuah kata Bi'annaha Fi'ilun Baksanya dia adalah Fi'il Alamatun Wahidatun Satu tanda Kalau sudah ada Satu tanda Cukup Antun hukumi Itu adalah Siapa Fi'il Wa kode Dan kadang Karena masuk pada Filmudori ini Dan kadang Ajatami U Terkumpul Fi'ah padanya Akhtaru Min alamatin Lebih dari Satu tanda Jadi kalau sudah ada Satu tanda Sudah cukup Tapi kadang Terkumpul Lebih dari satu Contoh Nah Contoh Gorobatis Kode Gorobatis Syams Perhatikan Gorobatis Ada kode Terus ada Tak Fagorobat Bi'ilmati Bi'dalili Dan yang dalil Masuknya kode Alay padanya Fi'awal Min awalihi Dari awalnya Walau Kitai tanis Min akhirihi Dan ikutnya Tak tanis Di akhirnya Jelas kan Jadi dua tanda Selesai Atal itu Tambih yang ketiga Ini sama dengan Tambih Juga di isim Ini tambih Mirip di isim Kata balok Tambih yang ketiga Kita telah mengetahui Anahu Bahwasannya Kode Yajetami'u Kadang Terkumpul Fi'il-fi'il pada fi'il Alamatan Dua tanda Lakin Lakin Akan tapi Punaka Di sana Ba'duh Sebagian Al-alama Tanda Layumkinu Tidak mungkin Abadan Selama-lamanya Antajitami'ah Untuk berkumpul Ma'a goyriha Bersama selainnya Jadi sama di isim juga Di isim ada tanda Tidak bisa berkumpul Dengan yang lainnya Sama juga di fi'il Ada tanda fi'il Tidak bisa bersatu Dengan yang lainnya Seperti Kode Bersama Sin dan Saufa Antum Tidak akan pernah Temukan Kode Berkumpul Dalam satu kata Sebagai tanda Untuk fi'il Bersama Sin dan Saufa Tidak akan pernah Daku Antum Katakan Contohnya Kode Yajahul Mujitahidu Itu ada Kodenya Tidak ada Sinnya Wasayahul Mujitahidu Tidak ada Kode Ada sin Tidak bisa Ketemu Wasayahul Yajahul Mujitahidu Ada Saufa Tidak ada Kode Wala Takul Tidak Boleh Atau Tidak Kamu Tidak Katakan Latakulu Kamu Tidak Katakan Kode Sayahul Mujitahidu Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Kode Berkumpul Antara Kode Dan Sin Dan Tidak Tidak boleh Karena ini Tidak bisa Berkumpul Yang bisa Bertemu Tatani Sakina Dan Kode Seperti Contoh Di atas Tidak Kode Gorobat Syams Tidak 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 Jelas ya Tidak 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 Untuk Alamat 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 Liwujudi Alamat Alfi'li Tidak Ya Kode Min Awalihi Wa In Kanat Goyro Mawjudatin Fihi Nah Saffaro Aliyun Fa In Tak Kulu Saffaro Fi'ilun Madin Lian Nahu Yakbalu Alamat Alfi'li Wah Ya Kode Min Awalihi Nah Kode Saffaro Aliyun Masya Allah Persis tambih yang ada di isim Artinya di isim kemarin Dia Belum sebutkan Di isim itu ada yang Bisantum dapatkan langsung alamat Isim Dia sudah langsung bilang ini adalah apa? Isim Tapi ada di isim Tidak kelihatan alamat isimnya Tapi antum tetap bilang siapa? Isim karena pernah menerima Dipahamin? Di fiil juga seperti itu Yang Belum akan terangkan disini Fiil ada-ada di dalamnya Langsung alamat fiil Antum langsung bilang ini fiil Tapi kadang diucapkan Tidak ada alamat fiil sama sekali Tapi antum tetap namakan apa? Fiil karena pernah menerima Jadi tidak harus ada Yang penting pernah apa? Menerima Jelas kan? Ini yang boleh ingatkan Kata belum Arob yang keempat Alamat ul fiil Tantafiil Tingkanat mawjuda tanbihi Jika ada padanya Nah contoh Kode safaro aliyun Lihat Kode safaro aliyun Ada alamat fiil? Ada alamat fiil? Mana? Maka sungguh Kamu katakan Safaro fiil madhi Karena ada tanda fiil padanya Wahia kode min awalihi Bia kode di awalnya Tapi boleh bilang berikutnya Wa inkanat goiro mawjudatan Mawjudatin fiil Kalau tidak ada padanya Kalau tidak ada padanya Nah contoh Safaro aliyun Contohnya Safaro aliyun Iya ada nggak? Ada nggak? Alamat fiil? Tidak ada Tapi kata belum Baiklah kata kul Sungguh antum tetap katakan Safaro fiil madhi Tetap Tidak berubah itu Jadi walaupun tidak ada Tetap antum bilang Dia adalah fiil Madhi Li'annahu yakbalu Alamat al fiil Karena dia menerima Tanda fiil Walaupun tidak ada disitu Tapi dia bisa apa? Menerima tanda fiil Wahia kode min awalihi Yaitu kode Dimana? Di awalnya Nah contohnya Kode safaro aliyun Iya kan? Seperti contoh yang pertama tadi Iya Dan dia juga bisa menerima Tata nisakina Di akhirnya Nah Pina Sebagaimana dalam contoh Safaro Hindun Jelas kan? Jelas kan? Alhamdulillah Ini Sudah Selesai Kemudian Kita masuk Di alamat huruf Masuk Yang berapa kan? 843 Ambil di alamat huruf Karena mudah sekali Supaya selesai Dari pembahasan Kalimah Supaya pertemuan berikutnya Kita sudah masuk Di pembahasan Irop Kita masuk Di pembahasan apa? Irop Sekarang kata Alamat huruf Tanda huruf Gampang sekali Dan huruf Adalah Ma apa yang La Tidak Ya selesai Cocok Ma'ahu Bersamanya Dalil Tanda Isim Isim Walah Tidak pula Dalilu Tanda Fi'il Mudah sekali Huruf Adalah Apa yang Tidak cocok Bersamanya Tanda isim Dan tidak pula Cocok bersamanya Tanda apa? Fi'il Kalau tidak ada Tanda isim Tidak cocok Masuk Tidak pula Tanda fi'il Sudah bilang Itu huruf Itu adalah Sebab Huruf Akul Saya katakan Yutamayyazul harpu An'aqwayi Al-ismi Walhal Wal fi'ili Bi'anna Alamatahu Adamu Qabuli Alamati Ismi Walah Alamati Al-fi'ili Sabiqati Nahal Wa fi'i Walam Fahadih Al-arrufu Wanahwaha La takbalu Alamati La takbalu Alamati Ismi Walah Alamati Al-fi'ili Fala Al-alayuqal Al-alayuqal Fil-awwal Mathalan Minhal Walah Al-hal Walah Kodahal Walah Sawfahal Falamma Ro'aynaahu La yakbalu Shai'an Min Alamati Ismi Walah Shai'an Min Alamati Al-fi'ili Arafna Annahu Harpun Wa Mitlu Fi'ili Walam Fa'adamu Qabulil Kalimati Al-alamati Sabi'ili Alamati Ala Harfi Yatiha Masya'Allah Kata Balau Akul Saya katakan Yuta Mayyazu Dibedakan Al-harpu Huruf Andari Akwaihi Dua Saudarinya Yaitu Al-Isim Wal-fi'il Isim dan fi'il Bi'anna Bahwasannya Alamat Tahu Tandanya Adam Tidak Adam Artinya apa? Tidak Bukan Adam Nabi Adam Kalau Adam Nabi Adam Pakai Hamzah Kalau ini Pakai Ain Adam Tidak Qabuli Menerimanya Dia Alamat Alamat Isim Walah Dan tidak pula Alamat Fi'ili Tanda-tanda Fi'il As-sabikoti Yang telah lewat Jadi Tidak menerimanya Dia tanda Isim dan Tanda fi'il Yang telah lewat Itu adalah Alamat Huruf Nah contoh Hal Wafi Walam Contohnya adalah Hal Fi Dan Lam Fahadih Al-aruf Huruf-huruf ini Wanah Wuhad Dan yang Misalnya Latak kebalu Alamat Alamat Ismi Tidak Menerima Tanda-tanda Isim Walah Tidak Pula Alamat Fi'ili Tanda-tanda Fi'il Fala Yukol Fi'il Awali Maka Tidak Dikatakan Pada Yang Pertama Itu Hal Masalah Misalnya Min Hal Kalau Ada yang Bila Begitu Belum Belajar Nah Kan Tidak Bisa Huruf Kemasukan Siapa Min Huruf Jer Kan Huruf Jer Itu Tandanya Siapa Isim Walah Hal Tidak Pula Hal Hal Sama Hal Itu guru Tidak Bisa Kemasukan Hal Di bahan Ini Tidak Bisa Walah Kodahal Tidak Bisa Kodahal Walah Tidak Pula Saupahal Paham Gak Ini Tidak Bisa Semuanya Falam Makat Tad Kala Ro'ainahu Kita Melihatnya Layak Balu Seyan Tidak Menerima Sedikit Pun Min Alamat Ismi Dari Tanda Tanda Isim Walah Seyan Tidak Pula Sedikit Pun Min Dari Alamat Tanda Tanda Fiil Arop Nah Kita Ketahui Dia Annahu Harpun Bahwasanya Itu berarti Siapa Huruf Wamitluhu Dan semisal Dengannya Fi Walam Sama Tampak Tidak Bisa 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 Min Fi Hah Iya Atau Min Lam Tidak Bisa 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 Sama Dengan Lam Sama Pak Adamu Kau Boli Maka Tidak Menerimanya Al-Kalimat Dikata Al-Alamat Tanda-tanda Yang telah lewat Alamah Itu adalah Tanda Itu adalah Tanda Al-Harpiyat Atas Kehurufannya Itu adalah Tanda Atas apa Kehurufannya Dia Jelas ya Terus Bila bilang Wakau Luna Dan perkataan kami Tadi Dicontoh Nah Hal Wafi Walam Perkataan kami Tadi Dicontoh Contohnya adalah Hal Fidana Bah Lam Isyaratun Ila Annal Hurufa Ala Salah Tati Aksham Ini Isyarat Bahasanya Huruf itu Terbagi Tiga Ini Isyarat Bahasanya Huruf itu Terbagi Tiga Dibaham ini Kenapa Bila Contohkan Tiga Hal Fi Lam Itu Untuk Menyisyaratkan Huruf itu Terbagi Tiga Kismun Bagian Tertama Mukhtaz Tumbil Asma Ada Huruf Khusus Masuk Pada Isim Kan Huruf ini Kan Dia punya Makna Kalau bersambung Dengan Yang Yang Lain Kan Begitu Ya Dia ini Bisa bersambung Dengan Isim Bisa Juga Dengan Fi Fi Sekarang Dirinci Ada Huruf Dikhususkan Untuk Bersambung Dengan Isim Seperti Apa Ke Huruf Fil Jari Seperti Huruf Huruf Jer Seperti Huruf Huruf Jer Itu Khusus Untuk Isim Tidak Ada Masuk Pada Yang Lain Wa Al Itu Khusus Isim Wa Goiri Him Dan Selain Daripada Keduanya Wakismun Dan Bagian Kedua Ada Huruf Yang Dikhususkan Untuk Fi Seperti Apa Kal Jawazimi Seperti Huruf Huruf Jazm Huruf Huruf Jazm Ya kan Sudah Pelajari Dimita Itu Khusus Untuk Siapa Fi Namanya Juga Penjazam Fi Mudari Wa Kode Dan Kode Itu Khusus Wa Goiri Him Dan Selain Daripada Keduanya Wa Kismun Mustarokun Bainahuma Dan Ada Satu Jenis Dari Huruf Berserikat Antara Keduanya Siapa Keduanya Isim Dan Fi Kahal Hal ini Bisa Tenggadakan Hal Zaidun Bisa Juga Hal Dorobah Hal Koma Masuk Pada Siapa Itu Fi Wala Annafiyah Lanafi Bisa Bisa Juga Layakumu Bisa Faham Berserikat Bisa Masuk Pada Isim Bisa Masuk Pada Apa Fi Wagoiri Himad Selain Daripada Keduanya Takul Lihat Tenggadakan Hal Zaidun Masuk Pada Apa Isim Wahal Zaidun Koimun Masuk Pada Apa Isim Dipaham Ini Selesai Alhamdulillah Setelah itu Kita akan Masuk Di Pembahasan Inti Bagian Kedua Sudah Ini Tabel Ini Akan Masuk Kita Pembahasan Tabel Kalau Dimitah Pembahasan Erop Dan Bina Iya Ini Lumayan Panjang Tapi Cepat Sekali Karena Ini sebenarnya Tabel Saja Cuman Dia Belum Jelaskan Bahasa Arab Kalau Dulu Kita Langsung Jelaskan Di tabel Kesimpulannya Kalau Ini Panjang Dan Cepat Pembahasannya Karena Itu Tadi Sudah Berlalu Bersama Kita Alamat 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 Ropa Ada Ini Alamat Nasab Alamat Jel Alamat Jazib Itu Sanya Yang diulang Alhamdulillah Jalan Jalan Ambil Di Pertemuan Berikut Tadi Tadi Tadi